Intro Hujan tidak menyurutkan niat umat Islam area metropolitan Washington DC untuk sholat berjamaah pada hari Idul Adha. Di Masjid Indonesian Muslim Association in America atau Imam Center, sholat Id tetap berjalan dengan protokol pengamanan diri mengantisipasi COVID-19. Karena sudah lebih dari 4 bulan ya, dan masyarakat itu antusias ingin kembali ke masjid. Dan ini satu momentum yang kita bisa akumodir. Tak hanya warga Indonesia, mereka juga datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti Zainab dari Al-Jazeer. Kita merasa di sini sebagai keluarga. Sekalipun tidak seramai biasanya, sekitar 200 warga Muslim hadir, dan terbagi dalam tiga shif sholat sejak pukul 7.30 pagi untuk menjaga jumlah umat dalam masjid masing-masing shif. Mengikuti aturan dari pemerintah negara bagian Maryland, Imam Center hanya membuka 50% kapasitas dari masjid ini. Selain itu, para pemuka agama juga diminta untuk lebih kreatif agar tetap bisa menjalankan ibadah tanpa meminta jemaahnya untuk datang ke rumah ibadah. Sholat berjemaah di masa pandemi memang butuh koordinasi lebih. Apalagi dalam perayaan Hari Idul Ada kali ini. Selain harus menerapkan pembatasan jarak dan mengharuskan penggunaan masker, jemaah diminta untuk melakukan wudhu di rumah masing-masing. Namun tetap saja ada tantangan dalam penerapan protokol penjagaan diri. Kayak bawa anak kecil itu masih dibawa, padahal kan ada peraturannya anak dibawa 10, nggak boleh, tapi masih ada yang bawa. Karena kan kita juga takut kan, kayak misalnya turiski gitu, karena satu, karena bisa bahaya gitu buat, sedangkan ini komunitas kita bersama kan kita harus menjaga, ya buat kenyamanan bersama gitu. Masjid Imam Center juga punya tim manajemen yang berfokus pada panduan COVID-19, agar umat bisa dengan nyaman beribadah. Dan panduan ini terbukti membantu dalam menghadapi perayaan dengan jumlah umat yang lebih besar. Dari satu setengah bulan yang lalu, jadi setiap Jumatan itu memang sudah ada protokolnya sendiri, jadi itu sudah menjadi suatu standar prosedir ya. Jadi kita cuma hanya mengantisipasi lebih ke parkiran aja sama crowd. Jemaah Imam Center juga berbagi kepada sesama, dan untuk pertama kalinya memfasilitasi kurban lokal bagi warga setempat, terutama bagi yang ekonominya terdampak akibat pandemi. Jadi kita memberikan opsi, tetap memberikan opsi penyaluran bisa ke Indonesia, atau kita open opsi untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di sini. Nah di sini pun nanti kita akan distribusikan daging hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain membuka pintu bagi jemaah yang ingin sholat di masjid, Imam Center juga menyiarkan sholat dan kutbah melalui Zoom dan Facebook bagi warga yang memilih sholat di rumah. Dari Silver Spring, Maryland, Virginia Gunawan, dan Rere Wahyudi, VOA. Sub indo by broth3rmax